Intro Halo everyone, ketemu lagi bersama aku Ita Valentina di channel ini So, hari ini kita akan melakukan hal seru Yang mana kita akan membedah sebuah komik dari serial Little Nightmares 2 Yang mana gamenya sendiri rilis di bulan Februari kemarin Bagi kalian yang belum main, Game Little Nightmares 2 Ya, mungkin disaranin untuk main dulu ya Tapi untuk kalian bener-bener kepo banget Komiknya ini gimana sih? Yuk kita simak bersama Dan untuk kalian yang ingin baca-baca komiknya sendiri Pengalaman pribadi lah Bisa kalian langsung download aja di Playstore So, kita akan langsung mulai di episode 1 Press circle to start Wow Oke, sepertinya kita sedang ada di hutan Belantara Karena terlihat banyak pohon Banyak Mungkin satwa atau burung ya Oke Oke Temp song favorit aku The Hunters Ya, kita fix ada di hutan Ada yang lagi lari Kayaknya six ya Kalau dari rambutnya, dari badannya Wow 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 Dan sepertinya lagi dikejar-kejar sama The Hunters Terlihat dari lanteranya Dari kenapa dia pas sembunyi Nafasnya terengah-engah Oh 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 my god Oh my god Oh my god What's happening Mungkin suhunya sedang dingin ya Terlihat dari uap menyembuh keluar dari The Hunters Oke Six mengambil batu Oh Mungkin Mencoba mengalihkan perhatian Pengalian isu Oke Wow Waduh Pake shotgun dong Oke Tepat sasaran Dan akhirnya Bisa kakak Oke Gladly Kayaknya dingin banget ya Sampai keluar uap-uapnya itu Oke Six mencoba merangkak dari dahan pohon ya Dari bawah tanah Yang mungkin sering kita lakukan di game-nya The Little Nightmares 2 Oke Terlalu hening Hening-henong Kayaknya ini sudah berhasil kabur Wow Lihat apa ini Icon with them soon sekali Togetherness Hey Itu siapa Itu siapa di atas dahan pohon Is that mono Apakah ini perjumpaan pertama kali mereka Eh iya dong Eh iya dong Eh iya 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 serius Iya Wow Dibalik rembulan Dari scene ini Kayaknya Mono udah tau ya Tentang hutan Tentang The Hunter Dia lagi keluyuran juga Di hutan ini soalnya Oh Oh Dari nafas api Oh Oh my god Langsung di depan mata Ya ampun Suaranya tuh kayak memilukan gitu loh Kayak Orang yang Sesat nafas Tapi tetap serem Tapi memilukan Sebenernya udah lantus itu siapa sih Kenapa sih dia melakukan semua ini Ke anak-anak ini Lantung Rinding Rinding Oke Di episode pertama ini Udah intense banget ya Kejar-kejarannya Dan aku masih belum melihat Teori apapun Di sini Semuanya bagiku masih Berjalan Sebagaimana adanya Dan It's Really obviously Apa ya Masih jelas banget Ya Ada Six Ada The Hunters Mereka Kejar-kejaran Karena mungkin The Hunters punya misi Punya Something to do Or task Ya mission Dari atasannya dia Entah siapa Yang aku tidak tahu Tapi Akan aku selidiki lebih lanjut So Oke Kita langsung move on Ke episode 2 Oke Untuk episode 2 Langsung saja Press circle to start Oke Mungkin ini menceritakan Anak lain ya Karakter lain Perspektif dari tokoh lain Yang juga masih anak-anak Kalau lihat covernya Oke Sepertinya Masih di hutan Tapi apakah hutan ini sama Dengan hutan yang pertama kita kunjungi Dari episode 1 We never know Oke Ada seorang anak Pakai Ikat kepala ya Ikat kepala Dan Bawa Kayak pekal gitu Di belakangnya Oke Mungkin dia dalam perjalanan Oh Itu bukan ikat kepala Itu penutup mata Kenapa dia pakai penutup mata ya Apakah Anak ini tuh tau Tentang Transmission Pale city Atau Halal seperti itu Atau Dia ini Penghuni hutan Sini Tapi sejenis Orang-orang primitif gitu loh Ya kayak Mungkin suku Indiannya Atau gimana Yang punya kultur sendiri Untuk menghadapi Ancaman yang ada Di dunia mereka ini Masih belum tau Wow Dia nemukan Banyak Stretch Ya Cakar-cakaran Di tanah Atau mungkin Dia sedang dalam perjalanan ini Misinya adalah berburu Mungkin untuk cari makanan Buat keluarganya di rumah Atau Ya Something like that Dia melihat ke arah lubang di tanah Mungkin untuk cari jalan pintas mungkin ya Dia sudah tau Oh ini mungkin Mengarah ke suatu tempat nih Dia menemukan bangkai binatang Bangkai binatang gak sih Itu rusak gak sih Kayak rusak Oh oke Mulai ada bunyi-bunyi Wow Dia kembali Keluar Bumpang Wow 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 Kok Ular Monster Wah Ketemu monster Ditarik monster Ditarik hidup-hidup Aduh Dikubur hidup-hidup Oh no 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 Oh Getting dark Ya ampun Bersyukur Cuma Mimpi Tapi kok Mimpi buruk Oke Oke Dia aman kok Oke Lari 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 aja deh Makanya Jangan tidur Di tempat sembarangan Tapi kalau misalkan Orang yang biasa survival Memang biasa tidur Di mana aja sih Oke Mulai berkaput Mulai Semakin Loh Wait Apakah jeritan itu Jeritan anak lain Tapi siapa Dan Si anak ini Mulai kepo Kayaknya Siapa tuh Oh my god Oh my god Guys Kalian familiar Nggak sama tempat ini Iya betul Tempat itu Kalau kalian udah main Game nya Kalian pasti tau ini Di mana Kok ada Waduh 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 Di hutan belantara Yang mungkin tower PLN aja Belum bisa kesana Tangannya keluar Adek Kalau lihat ada TV Terus ada tangannya keluar Jangan mendekat Tapi ya nggak nyalain juga sih Soalnya kan Di Pale City TV itu kan Mengalihkan perhatian Orang sepenuhnya Mind control Dan lain sebagainya Mungkin adek ini Terpengaruh Dia mau buka Penutup Oh Matanya nggak sih Oh my god It's gone It's gone It's gone Oh no Oh my god Oh my god Mungkin ya Waduh Merinding aku Kena musiknya Mungkin ya Dari episode 1 Episode 2 Kita disuguhkan Gimana sih Caranya The feelings Atau yang jahat Yang ada di game ini Menculik Metode menculiknya Mereka itu Gimana sih Tapi Kenapa Mereka melakukan itu Kenapa The hunter butuh Anak-anak Kenapa Thin man butuh Anak-anak Why Kalian bisa bantu Reset ya Di dalam penyelidikan Kita bersama-sama ini Dan tulis Teori kalian Di kolom komentar So Sampai jumpa Di next episode Of the Little Nightmares 2 Comic See ya Di video Tepas 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 Tepas